Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini dan kali ini Saya mau membahas Kenapa Israel tidak mau menghentikan perangnya dengan Hamas Kenapa perang Israel terus berkelanjutan sampai saat ini dan tidak pernah berhenti Ternyata ada pun alasan-alasan yang mendasar bagi Israel untuk terus berperang sampai tetes darah penghabisan Dan ada pun alasan-alasan kenapa Israel bisa tak berkekurangan senjata itu pun ada alasannya Perlu diketahui bangsa Israel atau negara Israel Bangsa Israel ini merupakan suatu bangsa yang maju yang berada di timur tengah Jadi bangsa Israel atau negara Israel ini adalah bangsa yang maju di timur tengah Dimana bangsa Israel ini sudah menemukan banyak penemuan, banyak kemajuan-kemajuan teknologi ya Bukan hanya itu saja Bangsa Israel ini juga mendapatkan banyak perhatian dari negara-negara barat Dan bangsa Israel, negara Israel dipegang erat-erat oleh negara-negara barat Terutama oleh negara-negara keanggotaan NATO Hal itu memang wajar, hal itu memang wajar Karena keberadaan Israel di Palestina itu pun juga karena kemenangan negara-negara barat Kemenangan negara-negara barat yang meminta wilayah di timur tengah Lalu diserahkan kepada bangsa Israel Supaya kembali lagi ke bukit Zion Dan hal itu membuka peluang baru Untuk bangsa Israel kembali lagi ke tanah kanaannya Dan melakukan gerakan Zionis Jadi Zionis Kata Zionis yang saat ini menjadi nama tentara ya Tentara Zionis Kata Zionis itu artinya itu adalah Gerakan Gerakan untuk kembali ke bukit Zion Jadi kembali ke bukit Zion Tempat bangsa Israel bermula Dimana bangsa Israel ini memang merupakan bangsa pilihan Mungkin dalam ajaran agama-agama pun tahu ya Bangsa Israel ini merupakan bangsa pilihan Dan sekaligus bangsa Israel ini adalah bangsa Abrahamik Jadi ini tuh agamanya Abrahamik Agama orang-orang Israel mayoritas Yahudi Yang merupakan agama Abrahamik Yang mengikuti ajaran Abraham Dimana Bapak Abraham, Nabi Ibrahim Itu menyembah Allah Menyembah Allah Menyembah Tuhan Yang namanya Yahweh Jadi Tuhan Allahnya Ibrahim itu adalah Yahweh Karena nama Yahweh itu terlalu suci Terlalu kudus Terkadang bangsa Israel itu menggantinya dengan nama Elohim Yang artinya Tuhan Ilahi Allah Atau Adonai Yang artinya Tuhan Gusti Kalau bahasa Jawa nya Gusti Jadi perang Israel dan Hamas ini merupakan perangnya antara Israel dan Hamas Bukan perang negara-negara lain Ini perang milik Israel dan Hamas Karena Perikemanusiaan negara-negara lain Sehingga membuat negara-negara lain tidak suka dengan Israel Karena apa Mereka mengira kalau Israel akan Mengginosida Warga Palestina Itu pandangan mereka Kalau Israel ingin mengginosida Kenapa gak langsung Membabi buta saja Kenapa Israel masih pikir-pikir lagi Mau merobohkan bangunan Diberitahu terlebih dahulu Mau merobohkan sesuatu Diberitahu terlebih dahulu Kalau saya kira sih Memang Israel itu gak mungkin Ya gak mungkin Mau mengginosida Palestina Mengenang dahulunya itu Israel sudah berkali-kali Mau diginosida Bahkan banyak sekali negara-negara Islam Itu yang tidak suka Israel berada di timur tengah Bahkan dari dulu Israel memang mau diginosida Mau dihanguskan dari timur tengah Banyak sekali Usaha-usaha orang-orang Untuk menggagalkan Untuk menghentikan perang Israel dan Hamas Dan semuanya sia-sia Karena apa Perang Israel dan Hamas akan tetap berkelanjutan Apalagi Israel Dibela mati-matian oleh sekutu baratnya Israel tetap dipegang erat-erat oleh sekutu baratnya Terutama Amerika Serikat Sebagai pimpinan NATO Dimana Amerika Serikat ini Mau mensuplai senjata Mau mensuplai Peralatan perang kepada Israel Entah pesawat, helikopter, jet tempur atau yang lainnya Atau amunisi-amunisi senjata yang lain Karena Amerika Serikat ini Merupakan negara besar Yang memproduksi Amunisi persenjataan militer terbesar di dunia Sangat mudah bagi Amerika memberikan alat bantuan militernya kepada Israel Dimana segala usaha yang dilakukan orang-orang akan sia-sia Dan Perang antara Israel dan Hamas Ini tidak ada hubungannya dengan agama Banyak sekali orang-orang yang menyangkut pautkan agama Di dalam perang Israel dan Hamas Terutama orang-orang Islam Karena orang-orang Islam digediki disangkat pautkan dengan agama Orang-orang Islam itu Langsung mengira Perang Israel dan Hamas itu perang agama Tidak Perang Israel dan perang Hamas itu bukan perang agama Tapi perang Israel dan perang Hamas Ini merupakan perang perebutan wilayah Jadi perangnya Israel dan Hamas Palestina itu adalah perang perebutan wilayah Dimana Israel mengklaim Palestina ini adalah tanah kanaan mereka Dimana secara jalur agama Seharusnya secara mutlak dan resmi Bahwasannya talah Palestina itu Memang milik Israel Kalau kembali lagi ke agama Semuanya bermula pada zamannya Musa Allah membebaskan Musa dari Fir'aun Allah membebaskan bangsa Israel Dengan Musa dari Fir'aun Dibawakannya Bangsa Israel dan Musa Melewati Laut Merah Melewati Laut Merah Dan keluar dari Laut Merah Mereka berada di tanah Palestina Di tanah Palestina itu Mereka mendiami tanah Palestina 40 tahun kurang lebihnya 40 tahun Sedangkan menurut peraturan dunia Barang siapa warga negara Yang mendiami negara lain Atau tanah lain Selama 5 tahun Berturut-turut Tanpa berpindah tempat Orang itu Secara resmi Sudah menjadi Keanggotaan negara tersebut Contoh Orang Indonesia Ke Amerika Serikat Dia berada di Amerika Serikat 6 tahun Berturut-turut Tidak berpindah-pindah Secara resmi Orang Indonesia itu Juga memiliki Kependudukan Amerika Sama ketika Orang Israel Berada di Palestina 40 tahun lamanya Secara resmi Sudah bisa dikatakan Kalau tanah Palestina Sebelum dimiliki Orang lain Sebelum dimiliki Orang-orang Tanah Palestina itu Masih kosong Sudah didiami Bangsa Israel Selama 40 tahun lamanya Secara resmi Bangsa Israel Sah Menjadi Warga negara Di tanah itu Walaupun Tuhan Allah sendiri Belum menyebutkan Secara pasti Tanah kanaan mana Yang akan menjadi Milik Israel Memang Di dalam agama Tidak disebutkan Tetapi Secara urusan duniawi Secara dunia Bangsa Israel Sudah resmi Mendiami Tanah Palestina 40 tahun lamanya Sebelum Orang-orang Palestina ada Jadi bisa dikatakan Kalau tanah Palestina itu Secara resmi Sudah menjadi milik Bangsa Israel Itu hukum dunia Yang sudah diatur Dunia Yang namanya hukum Itu untuk ditaati Jadi perang antara Israel Dan Hamas Itu bukan perang agama Tapi perang itu adalah Perang perebutan wilayah Israel ingin Menguasai Wilayahnya Kanaannya Supaya mereka Mendapatkan Kedamaian Ketenangan Yang utuh Sedangkan dunia Menilai Mereka akan Mengginusida Warga Palestina Karena perbedaan Pendapat inilah Yang Memicu Cik-cek Antara dunia Dan perang Israel Tidak akan berhenti Semudah itu Israel akan tetap Melangkah maju Sampai tetes Darah penghabisan Apalagi Israel Mendapatkan Suplai senjata Dari negara-negara Barat Dan negara-negara Barat Siap membantu Israel Sedangkan Hamas Dibantu oleh Negara-negara Timur yang satu Agama Negara-negara Timur Tengah Yang satu Agama Yaitu Islam Itu membantu Hamas Karena orang-orang Islam Berpikir Kalau perangnya Hamas Israel Ini adalah perang Agama Itu Kelasan video kali ini Entah Siapa yang menang Siapa yang kalah Entah mau dukung Israel Atau mau dukung Palestina Atau dukung Hamas Bagi saya Itu tidak masalah No problem Lagipula Saya itu orang Kristen Saya bukan orang Yahudi Saya orang Kristen Bangsa Israel itu Bangsa Yahudi Hamas itu Bangsa Islami Orang-orang Muslim Sedangkan saya orang Kristen Saya tidak memihak Saya abstin Saya tidak memihak Ke Israel Dan saya tidak memihak Ke Hamas Karena perang ini Perang mereka Saya hanya turut Berduka cita Turut bersimpati Kasian Warga-warga Palestina Yang mengalami Kematian terlalu banyak Dan penderitaan hidup Ya Semoga saja Semuanya segera berlalu Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like